Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMA Benar Sama Diri adalah Sekolah Berintegritas Sekolah Antikorupsi Kita Menamakan inovasi ini sebagai Inovasi Sintas Santik Sekolah Integritas Sekolah Antikorupsi Katar belakang Kenapa inovasi ini muncul Dikarenakan Karena Kita bisa mengetahui bagaimana praktik Korupsi Benar-benar melukai Sendi-sendi bangsa ini Praktik korupsi terjadi di semua lini Dan korupsi menjadi sebuah masalah akut Yang tidak bisa terselesaikan Di negeri ini Tentu indeks prestasi korupsi Yang tidak Segera meningkat pesat Semakin melatar belakangi Kita harus Bergerak, berjuang Untuk bersama-sama Melawan korupsi itu Salah satu upaya yang penting Dilakukan adalah Melalui pendidikan Ya, melalui sekolah Dengan sekolah inilah Dimana waktu siswa Begitu banyak Dihabiskan di sekolah Hampir Sepertiga dari waktu siswa Ataupun waktu anak Dihabiskan Di dalam sekolah Maka Proses pendidikan Yang penting Untuk mendidik Calon generasi Penerus bangsa Calon pemimpin Masa depan Adalah Dengan mendidik Pendidikan anti korupsi Dilakukan di sekolah Tentunya Pendidikan cintas antik ini Berlatar belakang Hal tersebut Untuk apa? Untuk bisa membekali siswa Dengan kompetensi Dan dengan keterampilan Serta sikap Dan pendidikan karakter Yakni karakter Anti korupsi Yakni karakter Nilai-nilai integritas Selain itu Sekolah harus mampu Memberikan pelayanan Yang prima Memberikan layanan Bebas Atau bersih Dari gratifikasi Tidak memungut Pungutan liar Ataupun Aktivitas Lainnya Tentunya Perkembangan Dari Sintas antik ini Perlu dukungan Dari semua pihak Dan dimana Proses ini Kita internalisasi Dalam setiap Program Pembelajaran Baik ekstra kulikuler Intra kulikuler Ataupun Ko kulikuler Dan tentunya Proses ini Diawali dengan Membuat kebijakan Ataupun SK Dimana SK itu Punya latar belakang Dukungan Dari gubernur Jawa Timur Dengan Pergupnya Ataupun Pak jenis pendidikan Provinsi Dengan Domnisnya Dan sekaligus Juga Dari bupati Nganjuk Mendapatkan Pergup Terkait dengan Pendidikan antikorupsi Tentunya Implementasi ini Akan semakin mudah Dan semakin masif Bila diterapkan Di sekolah Dan tentunya Kita berharap Bahwa Dengan Menjadi sekolah Integritas sekolah Antikorupsi Sintasantik ini Bisa meningkatkan Kedisiplinan Para peserta didik Selain itu Kedisiplinan para guru Juga mulai dibangun Dengan Sintasantik ini Karena mau tidak mau Guru menjadi teladan Guru menjadi contoh Bagi Anak-anak Ataupun bagi Para siswa Dan tentunya Kegiatan ini Selain Merupakan Keseharian Dilakukan Sebagai contoh Guru yang baik Juga Terintegrasi Terinsersi Dalam mata pelajaran Mata pelajaran Bisa diinsersikan Contohnya adalah Mata pelajaran Agama Islam Insersi juga Di mata pelajaran Pendidikan Keluarga negaraan Juga di beberapa Mata pelajaran Lain Yang bisa Diinsersikan Dengan antikorupsi Selain itu juga Dalam Penerapan Sintasantik ini Juga diterapkan Setara rutin Di Masa pengenalan Lingkungan sekolah Atau MPLS Selain itu Para pengurus OSIS Juga dibekali Oleh Pendidikan Antikorupsi ini Karena mau tidak mau Mereka adalah Pemimpin Di sekolah tersebut Pemimpin untuk Para siswa yang lain Maka internalisasi Nilai-nilai Integritas Dan pendidikan Antikorupsi ini Perlu untuk dilakukan Karena mereka adalah Talon pemimpin-pemimpin Masa depan Selain itu Kita juga Mengoptimalkan Pendidikan Antikorupsi ini Menanamkan nilai-nilai Integritas Dengan berbagai macam Kegiatan Salah satu ini adalah Kegiatan insidental Yakni kegiatan Tengah semester Ataupun akhir semester Dengan Board game Integritas Selain itu Kita juga mendorong Guru-guru Dan tenaga pendidikan Untuk bisa mengikuti Sertifikasi penyuluh Antikorupsi Yang dilakukan oleh KPK Harapannya agar Para guru-guru Ini memiliki Standarisasi materi Standarisasi penyampaian Dan mengetahui Bagaimana seharusnya Memberikan penyuluhan Terkait dengan Pendidikan antikorupsi Dan penanaman Nilai-nilai Integritas Oleh karena itu Kami butuh Dukungan Dan semoga Ini bisa menjadi Inspirasi sekolah-sekolah Lainnya Untuk bisa menerapkan Sekolah Integritas Sekolah Antikorupsi Sintas tantik SMA Bindahan Sama Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!